Assalamualaikum, hari ini saya akan mensimulasikan cara pengoperasian aplikasi MyDigiLearn melalui PC atau laptop. Langkah pertama, Bapak Ibu silakan buka browser yang ada di PC atau laptop Bapak Ibu. Selanjutnya, silakan ketik https.2//setnec.mydigilearn.id Lalu, pada halaman MyDigiLearn, klik login pada bagian kanan atas. Setelah berhasil masuk ke laman MyDigiLearn, silakan isi kolom NIP dan password untuk dapat masuk ke dalam aplikasinya. Setelah masuk ke dalam halaman awal, Bapak Ibu dapat langsung menuju bagian kiri atas dan klik tombol course. Dan Bapak Ibu akan menemukan satu pelatihan dengan judul pengantar Big Data Analytics. Setelah masuk ke dalamnya, Bapak Ibu akan dapat menemukan tombol enroll untuk dapat memulai pelatihan tersebut. Lalu, klik continue course. Selanjutnya, Bapak Ibu akan menemukan pengantar Big Data Analytics sebagai pelatihan yang akan Bapak Ibu kerjakan dalam beberapa hari ke depan. Di sini ada beberapa tahapan topik yang akan Bapak Ibu lewati mulai dari pretest, arahan dari mensesnek, pengantar, implementasi, keamanan informasi, dan terakhir akan ditutup dengan posttest. Tahap awal yang Bapak Ibu lakukan adalah dengan mengerjakan pretest pada bagian kanan di dalam course content. Dengan klik quiz 1, Bapak Ibu harus dapat mengerjakan seluruh pretest dengan memulai tombol start. Bapak Ibu dapat mengerjakan tes yang berjumlah 10 soal, dan jika tes ini sudah selesai, akan langsung ke tahapan selanjutnya. Silahkan klik next pada setiap soal yang Bapak Ibu kerjakan untuk melewati ataupun lompat ke soal selanjutnya. Setelah selesai, jangan lupa untuk klik submit agar jawabannya Bapak Ibu dapat terekam oleh sistem. Hasilnya akan langsung dapat dilihat Bapak Ibu. Artinya, untuk pretest, kali ini sudah berhasil dengan tanda centang merah pada bagian quiz 1. Selanjutnya, klik tahapan selanjutnya, yaitu arahan dari mensesnek. Di dalam tahapan dari mensesnek, Bapak Ibu dapat menonton video dari mensesnek. Klik. Silahkan klik tombol play berwarna biru pada video yang sudah ada untuk dapat mendengarkan dan menonton video dari paparan dari Pak Mensesnek sebagai pengantar. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, setara-sedara, warga Kementerian Sekretariat Negara yang saya cintai. Saya ingin mengulang terus apa yang sudah beberapa kali saya sampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu harus menonton seluruh video sampai selesai, agar dapat melanjutkan ke dalam tahapan-tahapan kursus yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika penonton video sudah selesai, tandanya adalah centang merah akan muncul pada samping dari judul materi tersebut. Hal ini akan berlaku pada seluruh materi yang ada dalam pelatihan ini. Setelah Bapak Ibu selesai menonton video pengantar dari Menteri Sekretaris Negara dan ditandai dengan munculnya centang merah, selanjutnya Bapak Ibu dapat mengakses pelatihan pada pengantar Big Data Analytic. Di situ Bapak Ibu harus menonton video sampai selesai untuk dapat melanjutkan video-video selanjutnya. Dan hal ini berlaku pada setiap materi yang ada. Implementasi dan keamanan informasi. Setelah video terakhir selesai, maka post-test akan terbuka dan dapat diakses. Silahkan klik quiz 2 atau post-test dan dikerjakan. Cara pengerjaannya sama seperti pada pre-test. Silahkan klik tombol start tadi dan pilih jawaban yang paling benar, lalu klik next untuk pindah ke nomor selanjutnya. Dan setelah post-test selesai dikerjakan, maka akan muncul tombol finish course. Silahkan diklik tombol finish course. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang dapat diunduh secara langsung. Silahkan klik tombol download sertifikat. Dan secara otomatis, Bapak Ibu akan dapat menyimpan e-sertifikat pada pelatihan Big Data Analytics. Nah, jika sertifikat sudah diterima, artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan Big Data Analytics pada kali ini. Demikian video tutorial hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.